Halo guys, selamat datang kembali di game Newt Festive Oke, jadi saat ini kita akan mainkan game Roblox lagi di game anime Vector Simulator Dan ya seperti yang kalian tau, kalau game anime Vector Simulator ini baru aja ada update terbaru guys Yaitu update Jujutsu Kaisen Dan untuk supaya perkesuannya, kita langsung aja ke game nya Dan disini seperti yang kalian lihat, update 41 yaitu update Curse Comeback Karena seperti yang kalian tau kan sebelumnya Jujutsu itu udah ada di AFS Nah sekarang balik lagi, cuma ini mungkin versi beda versi season 2 Atau mungkin temennya yang gak ada ya, kayak Yuta Dan segala macemnya atau gitu lah ya Dan disini kalau kita lihat itu ada new map Storker World 12 karakter baru, new defense Oke ada defense baru nih ya, ada raid baru juga Inkubator dinaikin, levelnya kemudian level keb dinaikin New mode, all summer All summer sekarang udah ilang guys Semua itu summer yang lama atau summer yang baru ya Dan sekarang inkubator dan juga time chamber dipindahin ke time chamber ya Dan juga limit breaking juga, scale limit breaking, no scale on unit rarity Oh berarti sekarang itu limit breaking itu scale nya ke unit rarity Oke 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 Jadi misalnya mungkin kalau common di limit break cuma sehari Legend di limit break cuma berapa hari Kalau define, nah baru itu baru lama lah ya Oke dan ini seperti yang kalian lihat disini inkubator ya Inkubator gue sekarang adanya di time chamber Nah ini sebenernya cukup lumayan enak sih Jadi gue kayak gak harus apa sih namanya Ke pindah map, pindah map Jadi kalau ini kan tinggal langsung ambil aja gitu loh kayak Oh iya nih kita langsung ke time chamber bisa langsung ambil semuanya Tapi disini ada satu update yang membuat gue sedih Yaitu summer update udah ilang guys ya Yang mana berarti kita udah gak bisa nge-dupe item Gak bisa nge-clone juga Jadi kayak bener-bener yaudah Kalau kalian pengen dapet define cuma dari gacha doang Jadi gak bisa kalian dapet satu define Terus di-clone itu udah gak bisa guys Disini gue masih ada clone sih Masih satu hari lagi Anjir meja sejam lagi lah ya Oke kemudian tunggu dulu Tadi gak ada limit breaker gak di time chamber kayaknya Cuman sih ini doang nih Apa sih namanya Apa ini namanya coy Inkubator ya yang di time chamber Gue gak tau sih kita coba deh cari deh Limit breaker gak ada coy Limit breaker gak ada Limit breakernya mana coy Bentar Kan dia harusnya kan di icy waste Ini tempat limit breaker kan Ya limit breaker ternyata masih ya Limit breaker emang disini Cuman Kalau limitless fighter kan Oke sip Masih sama aja Ya Cuman perbedaannya Inkubator di time chamber doang Berarti Dan aduh sobat coy Gue sekarang Jadi kalau pengen nge-gacha lagi Bener Apa namanya Kalau pengen punya divine Gampang Bener-bener harus gacha Udah gak bisa Bener-bener gak bisa Dari summer lagi kita Nge-cloning Gue agak sedih sih Tapi sih itu Asli Karena ini bakalan susah banget Dan gue Aduh Gue belum nge-cloning Judano gue yang banyak gitu loh Gue baru berapa Judano Baru satu Dua Aduh Apalagi katanya Di update baru ini Ada divine baru Katanya ya Kita coba ya Kita langsung aja Ke circle world Butuh 150 Y Kita open Aja Langsung guys ya Oke kita sekarang Udah ada di map Jujutsu lagi nih Cuman agak beda Jujutsunya Kalau gue liat Kan kalau Jujutsu Waktu itu kan Kayak di sekolah gitu Nah ini sekarang beda Oh ini si Sukuna nih Sukuna nih Tapi yang Rambutnya hitam ya Yang masuk ke dalam Tubuhnya Megumi Kemudian disini Ini siapa nih Oh ini Si ini Siapa namanya Gue lupa coy Toji 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 Oke Kita bisa crafting Toji ya Ini siapa nih Yang ini Yang mythic nih Nanti kita coba Lihat lah ya Dan kita cek juga Apakah benar Ada divine baru Katanya sih ada ya Let's see Oh iya nih Ini nih Ini baru nih Ini kayaknya Gojo guys Setau gue Divine nya itu Gojo Katanya ya Oh my god Kita lihat dulu deh Bossnya Siapa aja Ini ada si Mahito Ezet Kita bisa langsung kill Siapa ini Junpei ya Kayaknya ini Junpei Ini Junpei 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 Ini Junpei juga Giant Ezet Mahito Ini bukan Mahito Iya ini Mahito juga Oke ini bossnya Dimana nih Bossnya nih Where is the boss Bossnya mana coy Oh si Jogo Ternyata Masa bossnya Jogo sih Ya bossnya Jogo coy Tebal deh 200 Waduh gila Udah mulai berasa nih Gue liat-liat Damage apa darahnya ya 249x Udah mulai berasa nih Cuman ini belum gue naikin sih Kan udah dinaikin lagi ya Kan apa sih namanya Level capnya Mungkin kalo gue level capnya Gue apa Karakter gue naikin Level capnya masih oke Lah ini ada si ini juga Oh tapi ini bukan bossnya ya Kayaknya emang Jogo sih bossnya Si Nanami kan namanya ya Bukan Nanami Kan toh Nanami lagi Hanami Nah iya Hanami tadi ya itu ya Oke Lumayan cukup tebel sih Dan ini sekali ngekill Gue gak pake Double Money ya Kalo Double Money Dapetnya lebih banyak lagi nih Kita liat Dapet berapa tadi Sekitar 30x ya Lah Gak dapet duit Gak dapet duit Gak dapet duit Malah dapet shard Kampret Gue pengen duit pak Pengen duit dikasihnya shard Ada Ada Saja Gak 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 Gue bunuh lagi Gak mau tau Gue tadi pengen duit loh Asli Mau dikasih shard Beliau ini ada Ada aja ya Kita bunuh dulu Oke 8 plus 1x ya Mayan sih Mayan Not bad Oke Kita langsung aja ganti time Dan kita waktunya Menggacah Autosannya gue matiin dulu Asal Mati 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 Oke Udah mati semua Shiny Eh apa namanya Ini udah gue nyalain juga Kita langsung gacah aja Kalau gitu Langsung gacah Anjir legend semua Imagine Imagine Tidak dapat Mythic Wah Meetingnya mana Oh Tadi Lagi full Ternyata Oke Disini ada si May Ini gue Gak tau namanya siapa Ini Oke Itulah pokoknya Ada si Jogo Oh Yuta Yuta itu epic ya Disini ternyata Oke Yuta epic Jogo Waduh Jogo Jogo May Yuta Terus Sini lah ya Sama Ini Mythicnya Gue belum dapet nih Mythicnya Wait Wait Mythicnya Belom dapet Imagine Coy Tunggu Danjironya Udah gue Lock semua Kan Gue tau ini Belom Lock Suka ga Klock Danjironya Oh kan Oke Udah Klock Klock Kalau gitu Kita Naikin dulu Levelnya Fuse dulu Karena Ga dapet Mythic Anjir Mythic Coy Where is the Mythic Man Where is the Mythic Imagine ga dapet Mythic Ah ini Oke Mythicnya Geto Geto Suguru Ternyata Mythicnya Oke Mythicnya Geto Dan Ini Ini Anu Unu Unu Tapi gue suka nih Model Jogo nya Lumayan bagus nih Not bad GG Gaming Untuk Robux Siapa tuh Kayaknya ini Hanami Hanami Gue sisanya Gak tau Si siapa lah Dan gue juga Gak mau nge-spend Robux Oke Kita langsung aja lah Review Karakter-karakter Barunya Dulu Abis itu mungkin Gue bakalan coba Tapi susah sih Divine secretnya Secretnya gue belum tau Cruise Devourer Siapa nih Cruise Devourer nih Guys ya Gue gak tau Siapa Cruise Devourer Siapa Tapi secret Amat divine Devourer itu Gojo Setau gue Oke Kita cobain dulu Si Jogo nya deh Let's see Volcano Curse Efeknya kayak gimana Si Jogo Aduh Ini gak keliatan Disini aja Disini Lohan Mahito Lihat Gak ada damage Anjir Kaman Gak ada damage Coy Amazing Tapi mukanya Sermasih Modelnya bagus Oke Efeknya Not bad lah ya Walaupun musuhnya Di depan Tapi api ini Keluarnya kemana-mana Gitu loh Lucu banget Oke Ini si Mai Mainnya setau gue tuh Yang Make pistol Tapi gak ada maki ya Harusnya ada maki sih Tapi gak ada maki Atau panda Panda mah udah Di yang S1 ya Oke Efeknya gitu Simple banget Bagusan Jogo Kita sekarang Coba Yuta Yuta gimana nih Yuta nih Masa Dia ngeluarin Rika Ini kan gak mungkin ya Gak mungkin dong Dia ngeluarin Rikanya Oh ini dulu nih Defense Attorney Siapa nih Coba guys Ada yang tau gak Defense Attorney Ini siapa Namanya gue lupa sih Oke Boom Begitu doang Oke simpel Ground Slime gitu Sekarang kita cobain Mana coy Wih Mana Yuta Yuta Nanti dia Blessed Bing Bagus nih Model Yuta Bagus nih Model Yuta Hah Let's see Ah sayang Dia tidak Manggil Rika ya Cuman Moennya Moennya setau gue Rika sih Moennya Rika Dan ini efeknya At least not bad lah Oke lah Tapi Jogo Jogo Kaman bagus Nanti efeknya Oke kita legendnya Mei Mei Gue gak tau Namanya siapa Mei siapa lah Ini lah ya Wah ini Maki Cok Oh bukan Ini bukan Maki Ini ada pokoknya Yang gurunya Gitu Enggak sih Ini gurunya Pokoknya Bukan Maki Oke Sekarang kita cobain Ghetto Ancient Curse Nah ini bagus nih Ghetto nih Desainnya nih Kadang kadang Ada yang desainnya Kayak di Preset-presetin Gitu kan Lah Simple banget Aduh Oh ini defense baru nih By the way Defense barunya di map baru guys Map baru Defense barunya di map baru ya Oke Kita udah ngeliat efek-efeknya Sekarang kita sell aja semuanya Ini bisa nge-fuse gak sih Dari unit baru Oh bisa cuy Summer bisa di-fuse unit baru ya Oke Ternyata Summer Karena udah di-remove Dia sekarang bisa di-fuse Dengan unit biasa Kirain gue tetep gak bakalan bisa Tapi ternyata masih bisa deh Let's see Aduh at least gue dapet secret dong Gue pengen coba dapet secretnya Setengahnya cuy Oke kita claim dulu Aduh belum dapet lagi Time boostnya Bentar 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 Ini gimana sih gachanya Onidia nih Gachanya gue coba dulu Tuh kan Disini tuh ada tempatnya tuh Secrifesto Hah kan Dikasih liat Define-nya no Gojo Si New Define Gojo ya Dikasih liat Bahkan Define-nya apa Ya berarti Benar Ada Define baru Dan Define barunya itu Memang Gojo ya Karena langsung Dikasih liat tuh coy Karena pokoknya Kalau ada map baru Ada sacrifice Tuh berarti Gojo Dah Lah Ini Lah 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 Kok gitu sih Hah Takut gue Near time-nya tadi Gak bisa dipake Oke Oke Oh iya Bede Untuk sekali Max open-nya Gue bisa habis 5x sih Gila Ini cukup mahal Ya Dan Mungkin nanti Gue bakalan dapetin Secret-nya Atau Define-nya Cuman Gue gak tau nih Karena udah gak ada Clone Gue udah agak Sedih Ini Ini Cuman Ini update Paling menyedihkan Season-nya Untuk player AFS Karena gue tau Si Suatu hari nanti Pasti Bakalan Hilang Ya kan Apa namanya Clone Masin Tapi Ya Sekarang Akhirnya Sudah hilang Ya Oke Dan Itu Untuk update Kali ini Jujutsu Kaisen Dan Juga Hilangnya Even Summer Bikin Mendapatkan Tentang Hadit Kali Ini Bagus Atau Tidak Komentar Di Bawah Oke Makasih Baat Buat Kalian Sotan Fitnat Habis Jangan Lupa Tidak Tidak Berta Subscribe And Sotan Next Video Bye 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 Sub indo by broth3rmax